Jadwal penyaluran, bos reguler tahap 3, bos kinerja dan bos afirmasi tahun 2020 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel CTTPP Semoga bapak dan ibu semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun Informasi kali ini yang akan saya sampaikan adalah Mengenai penyaluran dana bos reguler tahap 3, bos afirmasi dan bos kinerja tahun 2020 Banyak yang bertanya, kapan pencairan bos tahap 3? Kapan pencairan bos afirmasi dan bos kinerja? Jangan lupa like, share dan subscribe dulu channel ini Agar saya lebih bersemangat memberikan informasi bagi bapak dan ibu semua Mari kita lihat peraturan Menteri Keuangan nomor 9 garis miring PMK Titik 07 garis miring 2020 Pada peraturan Menteri Keuangan tersebut Bukan hanya membahas tentang dana bos saja Bahkan membahas tentang dana desa Bagi bapak dan ibu yang ingin memiliki salinannya Silahkan bisa tinggalkan email aktif di kolom komentar Nanti saya kirim melalui email atau nomor WA Untuk menjawab pertanyaan bapak dan ibu mengenai penyaluran bos tahap 3 Mari kita lihat bersama pasal 20 Penyaluran dana bos reguler dilakukan secara bertahap dengan ketentuan Tahap 1, paling cepat bulan Januari sebesar 30% dari pagu alokasi Tahap 2, paling cepat bulan April sebesar 40% dari pagu alokasi Dan tahap 3, paling cepat bulan September sebesar 30% dari pagu alokasi Jadi, bisa dipastikan bahwa penyaluran dana bos reguler tahap 3 adalah paling cepat bulan September Namun, perlu diketahui juga bahwa untuk penyalurannya itu menggunakan rekening giro Jika bapak dan ibu belum membuat rekening giro Maka segeralah membuatkan agar tidak ketinggalan Pada video sebelumnya, saya sudah membuat video tentang perbedaan rekening giro dengan rekening biasa Silahkan bisa dilihat oleh bapak dan ibu semua Alasan pemerintah agar setiap penerima dana bos memakai rekening giro adalah Agar penyalurannya lebih cepat, efektif, dan efisien Berdasarkan peraturan Bank Indonesia dan Menteri Keuangan Mengatakan bahwa setiap bantuan yang menggunakan bantuan keuangan negara Itu wajib menggunakan rekening giro Sedangkan untuk penyaluran dana bos afirmasi dan kinerja tahun anggaran 2020 Mari kita simak di halaman selanjutnya Yaitu pasal 22 Pada pasal 22 tersebut mengatakan bahwa penyalurannya dilakukan secara sekaligus Dan paling cepat bulan April Berbeda dengan penyaluran bos reguler Jika bos reguler menggunakan tiga tahap Maka bos afirmasi dan bos kinerja itu langsung disalurkan Seluruhnya melalui rekening sekolah masing-masing Petunjuk penggunaannya bisa dilihat pada Permendikbud nomor 24 tahun 2020 Pada Permendikbud nomor 24 tahun 2020 Jelas mengatakan bahwa penggunaan dana bos afirmasi dan bos kinerja Itu bisa seperti layaknya dana bos reguler Jika pada tahun 2019 Dana bos afirmasi dan bos kinerja Itu hanya digunakan untuk pembelian alat multimedia pembelajaran Maka pada tahun 2020 Penggunaannya lebih fleksibel Bisa untuk membayar honor dan yang lainnya Sekarang sudah memasuki bulan Agustus Namun kabar mengenai penyaluran dana bos afirmasi dan bos kinerja Belum juga terdengar Mungkin saja ini akibat adanya pandemi COVID-19 Sehingga penyalurannya sedikit terlambat Namun jika kita berkaca pada tahun 2019 Penyaluran dana bos afirmasi dan bos kinerja Biasanya pada bulan Oktober November menjelang akhir tahun Jadi mari kita tunggu saja informasi berikutnya Jadi kesimpulannya adalah Untuk pencairan dana bos reguler tahap 3 Paling cepat adalah bulan September Dengan menggunakan rekening giro Dan untuk penyaluran dana bos afirmasi dan bos kinerja Biasanya dan dimungkinkan pada akhir tahun Yaitu sekitar bulan Oktober November Jika Bapak dan Ibu ingin memiliki salinan peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 PMK 07 Baris Mering 2020 Dan Permendiput Nomor 24 Tahun 2020 Tentang penerima dana bos afirmasi dan bos kinerja Silahkan tinggalkan email aktif pada kolom komentar Insya Allah nanti saya kirim Demikian informasi sementara yang bisa saya sampaikan Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Agar saya lebih bersemangat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.